Intro Selamat pagi Bapak Ibu Sudara-sudara Ada satu masyabh dalam aliran kepemimpinan Bukan karena ada orang yang menakjubkan dengan teori-teori dan perkataan-perkataan yang sedap didengar Tetapi kepemimpinan dimulai dari adanya keteladanan Yang menginspirasi orang lain sehingga orang itu bisa menjadi pengikutnya Kepemimpinan keteladanan bukan berarti menegasikan atau menyangkali akal sehat dan nalar Bukan menjadi selebritas penokohan belaka Ini soal walk the talk Apa yang diajarkan itu juga yang dilakukan Kepemimpinan ini tidak perlu berada di depan Tetapi bisa berada di mana saja di dalam menginspirasi dan menggerakkan Model kepemimpinan orang lain itu Kepemimpinan model ini Tidak perlu juga menjadi orang terkenal Yang memiliki banyak pengikut Tetapi mungkin juga banyak orang menjadi kecewa Dengan the way Jalan yang diajarkan Mungkin banyak orang lain akan meninggalkannya Tetapi bagi sebagian orang Ia tetap adalah pemimpin yang menjadi kompas kehidupannya Model kepemimpinan Tuhan Yesus adalah Model kepemimpinan keteladanan yang menginspirasi orang lain untuk menjadi pengikutnya Tetapi di sisi lain banyak orang kecewa untuk menjadi pengikutnya Karena hanya sekedar mau menjadi popular Salah satu pengajaran dan perbuatannya menjadi model kepemimpinan yang adalah Karena dia mau menyangkal dirinya Lalu mengikut jalan Allah Bapanya Lalu Yesus berkata kepada murid-murid Setiap orang yang mau menjadi pengikutku Ia harus menyangkal dirinya Memikut salibnya dan mengikut aku Saat ini kehidupan manusia di dunia sedang mengalami perubahan Perubahan ini mendorong setiap kita untuk mencari the way Mencari kompas kehidupan Itu yang akan menguatkan dan memberdayakan kehidupannya Dan menuju arah ke depan hidupnya Di tengah-tengah keguncangan yang terjadi Panggilan untuk menjadi pengikut Kristus Hendaklah bercermin pada keteladanan yang menginspirasi Kadang kita sukar mengatur kehidupan diri kita Tetapi dia menginspirasi kita Karena dia adalah pemimpin kita Pemimpin yang menyangkal dirinya Jangan menjadi kehendakku yang terjadi Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi Kita perlu memimpin diri kita Sebelum memimpin orang lain Semoga kita dapat menjadi pengikut Kristus Yang terinspirasi oleh kehendak Allah Yang kita utamakan daripada mengutamakan kehendak diri sendiri Tuhan Yesus memberkati Amin